Hai sobat-sobat dan emak-emak dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Bundelis di channel Bintang Bulusan. Saya hanyalah seorang emak biasa yang ingin berbagi pengalaman, pengetahuan, info dan tips kepada kalian semua. Jika sobat-sobat dan emak-emak menginginkan rumah terasa sejuk namun tidak menghabiskan lahan, nah saya beri solusi nih, hiasi rumah dengan tanaman gantung. Contohnya dengan creeping Charlie. Creeping Charlie merupakan salah satu tanaman hiasi yang merambat, cocok sekali buat digantung. Dia berdaun kecil-kecil, agak berkerut, bergerombol. Daunnya mengkilat ya, menggemaskan. Sekilas kalau dilihat mirip daun mint. Creeping Charlie ini tahan panas. Kalau sinar mataharinya cukup seperti ini, punya saya yang saya gantung di luar, warnanya akan menjadi hijau muda terang. Kalau ditempatkan di area yang teduh, apakah creeping Charlie bisa tetap tumbuh? Saya jawab ya, bisa dong. Ini contohnya, cuman warnanya jadi hijau gelap daunnya. Subur kan, walaupun kurang sinar matahari. Tanaman ini bisa juga merambat di dinding atau di tanah. Tuh lucu kan, daunnya kecil, bundar, dan bergelombang. Perawatannya mudah banget, lakukan penyiraman secara teratur. Cukuplah sehari sekali. Lakukan pemangkasan secara rutin, supaya tanaman ini tumbuh dengan baik. Rapi. Sehingga enak dipandang. Kalau ingin yang perbanyak, biasanya saya cukup memotong batangnya seperti ini. Kemudian saya tanam ke dalam tanah. yang sudah ditaruh di pot. Selanjutnya, diberi air. beberapa hari kemudian, jika dirawat dengan baik, creeping charlie akan mengeluarkan akar seperti yang sudah saya tanam berikut ini. mudah banget menanamnya ya mak. Demikian sobat-sobat dan emak-emak yang dapat saya sampaikan tentang tanaman creeping charlie, mulai dari perawatan hingga cara menanamnya. Semoga bermanfaat. Salam sumber bulusan. ayo... 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 setenggirmy... ayo... selamat menikmati